Benar-benar keren kata-kata Ustadz ini, Jokowi sampai tercengang. Kita tidak menyerang, persoalan ini prinsip, sama, baca Qur'annya berantakan. Lalu kita suruh jadi imam, kan sama juga. Kalau kita belajar filosofi pendidikan, filosofi kepemimpinan. Oke, yang keempat, kebersamaan dalam Islam itu akan terjadi ketika kita menyadari kewajiban tolong menolong sebagai orang-orang yang berhubung. Tolong menolongin dalam kebaikan dan perbaikan. Nah kalau sudah keadaan begini, umat Islam tidak mengerti juga. Sementara ulama sudah berkumpul dari 20 provinsi. Tokoh-tokoh representatif, bahkan Ustadz Abdul Somad pun sudah terang-terangan. Ustadz Abi Hidayat pun terang-terangan. Apalagi Ustadz Afian Tanjung. Sampai gara-gara lihat Youtube saya juga ada yang tidak mau ke masjid. Padahal katanya nggak enak terus saatnya kasar gitu ya. Saya tidak ingin masuk pada posisi membenarkan diri saya. Kita ini mau diapain lagi, mau ngerti. Kita tuh kalah, bukan karena hebatnya musuh. Bukan karena kita nyedubu, kalau katalah Rocky Group. Kita telah membuat pertaruhan dengan memenangkan Anis dan Sandiaga Uno Pilkada Dekai. Anda tahu, 20 triliun modalnya si Ahok. Uang bukan penentu kemenangan. Pemenangan itu bagi para orang yang berjuwa-berjuwa. Pertanyaannya sekarang siapa yang begitu? Saya tidak sedang menyerang siapa-siapa. Saya ini, keliling ini sebenarnya dalam rangka itu sebetulnya. Dan subuh ini pun saya bilang pada Pak Budi. Pak Budi besok saya subuh masih di sini. Ngapain? Ngobrol, kita ngobrol. Saya tidak mengatakan harus milih mana-milih mana. Apa anda gak kebayang pertemuan internasional? Ngomongnya pakai ini, pakai perekaman di belakang. Nah, nah. Siaan itu Roy Suryo, mau ditangkep lagi. Ini begitu terus, pulang-pulang, pulang-pulang. Benar, masa nak ketolol, dipaksa-paksa ini juga. Kok ngomong-ngomong emang dongok, kalau Betawi bilang. Nah, yang terakhir. Kebersamaan dalam Islam itu akan terjadi kalau kita berfikir dan bergerak untuk terus isul Islam wal-Muslim. Langkah semangat maju tiada henti untuk Islam kami korbankan diri api jihadku berkobar di hati takkan padam wujudkan cita kami. Kita orang Islam ini memalukan, menyedihkan. Jokowi pasti kebakaran jenggot. Dengar kata-kata ustadz ini.